Wali kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menjelaskan upacara tahun ini memang tidak dilaksanakan di lapangan, sebagaimana mestinya, karena mengingat kondisi pandemi COVID-19. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, perihal pedoman teknis peringatan HUD ke-76 RI. Dia menambahkan untuk pelaksanaan seremonial upacara virtual yang diikuti jajaran Forkopimda Kota Pontianak akan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Meskipun digelar secara sederhana dan virtual, tetapi Edi memastikan tidak akan mengurangi kehidmatan dalam memperingati hari bersejarah bangsa Indonesia. Kalau upacara ditiadakan juga Pak? Betul, kita virtual nanti. Maulid Pond TV memberi tekan.